Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu kita berdoa Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapak di surga Dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini Dari Injil Matius Pasal 18 ayat 20 Demikian firman Tuhan Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul Dalam namaku Disitu aku ada Di tengah-tengah mereka Sekali lagi Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul Dalam namaku Disitu aku ada Di tengah-tengah mereka Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Judul perikob ini adalah Tuhan ada di setiap persekutuan Tentang menasihati Maksudnya tentang menasihati sesama saudara Lalu boleh kita Sederhanakan Bahwa dalam setiap Di setiap perkumpulan persekutuan Orang-orang Kristen Ada Tuhan dalam Menaungi persekutuan tersebut Saudara-saudara yang kekasih Tentang menasihati sesama saudara Dalam Injil Matius Dalam perikob ini Memberi kita beragam didikan Memberi kita beragam ajaran dan nasihat Yang boleh senantiasa menyemangati Kehidupan kita yang sangat kompleks Yang boleh menyemangati kehidupan kita yang sungguh luar biasa Ayat firman Tuhan pagi ini Menyatakan tentang Apabila saudaramu berbuat dosa Kalau kita misalnya menarik ke atas Dalam judul perikob tersebut Apabila saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia Apabila ia tidak mendengarkan kita Maka hendaklah kita membawa Kepadanya seorang atau dua orang lagi Supaya apa? Supaya Ada Saksi bahwa kita benar-benar Menegur dia Kalau kita menegur dia Bukan berarti kita membencinya Tetapi kalau kita menegur kesalahan seseorang Itu berarti kita Masih mengasihinya Ingatlah Bahwa yang kita ikat di dunia ini Akan terikat di sorga Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini akan terikat di sorga Oleh karena itu Sudara-sudara yang kekasih Bentuklah persekutuan yang dibangun dengan iman Yang didasari oleh kasih Sebab jika dua orang daripada kita di dunia ini sepakat Meminta apapun juga Permintaan mereka itu Permintaan itu akan dikabulkan Yakin dan percayalah Soal kapan permintaan kita itu yang kita mohonkan Dalam persekutuan kita itu adalah Soal nanti adalah Soal urusan Tuhan Yang penting kita percaya Dan imani Dimana dua atau tiga orang berkumpul Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Maka disitu dia akan berada Di tengah-tengah mereka dan kita Artinya di tengah-tengah persekutuan kita itu Yang bersekutu di dalam doa permohonan kita Bahwa Tuhan pasti melawatnya Dimana dua atau tiga orang berkumpul Di dalam doa Inilah yang sering kita sebut adalah persekutuan Dengan iman yang teguh kepadanya Maka Tuhan Yesus akan datang di tengah-tengah kita Jika ada dua atau tiga orang berkumpul dan berseru Kepadanya Maka dia akan melawat Menjamah dan menjawab doa-doa kita Jadi berkumpulnya dua atau tiga orang Apalagi lebih dari tiga orang Hal ini akan memperkuat permohonan kita Kepadanya Memperkuat permohonan kita Kepadanya Artinya kita Bersekutu bersatu hati Di dalam permohonan Dalam doa kita kepada Tuhan Maka itu akan semakin Membuka Hati Tuhan untuk lebih Memberikan Apa yang kita Mohonkan di dalam permohonan kita itu Percayalah Bahwa berkumpulnya banyak orang Orang percaya Yang berseru kepada Tuhan Akan menyenangkan hati Tuhan Sepanjang itu dilakukan di dalam segala Persekutuan yang berharap hanya kepada Tuhan Oleh sebab itu janganlah kita ragu Janganlah kita bimbang untuk berkumpul dan beribadah Berdoa bersyukur Memuji dan memuliakan Tuhan Menyembah memberi Persembahan dan melayani Tuhan Janganlah kita bimbang Janganlah kita ragu dan gamang Percayalah bahwa dimana dua atau tiga orang berkumpul Dalam namanya Maka disitu ada dia Tuhan kita Yang kita Puji dan muliakan Oleh karena itu Rajinlah dalam persekutuan di dalam Tuhan Melalui persekutuan Kita Memperoleh kekuatan Melawan segala Si jahat Melalui persekutuan kita yang kokoh Kita semakin dikuatkan Melawan segala Gudaan-gudaan si iblis Oleh karena itu Perkuatlah persekutuan di dalam nama Tuhan Maka kita akan menang dalam setiap pergumulan hidup Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Biarlah kami Senantiasa Bersyukur kepadamu Tuhan Di dalam doa dan permohonan kami Dimana kami selalu Mementingkan persekutuan di tengah-tengah Kehidupan kami Sebab melalui persekutuan kami Tuhan Kami senantiasa Dikuatkan Dan kami memperoleh Semangat Tuhan Apabila kami bersama-sama Dua tiga orang atau lebih Berkumpul bersekutu Memuji Engkau Maka kami Tuhan Senantiasa memperoleh sukacita Terima kasih Tuhan Berkati seluruh jemaatmu yang boleh Mendengarkan firman Saroha di pagi hari ini Dalam Yesus Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih telah menonton!